Kita ke informasi pertama, Saudara Usai memenangi gugatan pra-peradilan, Peggy Setiawan berencana menggugat balik polda Jawa Barat. Peggy menuntut ganti rugi atas pencemaran nama baik dan kerugian material yang dialaminya selama ditahan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menang di pra-peradilan, Peggy Setiawan berencana menggugat balik polda Jawa Barat. Langkah ini ditempuh karena dalam putusan hakim tak membahas soal kompensasi yang diterima Peggy akibat menjadi tersangka kasus pembunuhan. Kuasa hukum menyebut Peggy kehilangan penghasilan selama ditahan sebagai tersangka. Peggy juga mengalami kerugian imaterial karena disebut pembohong. Terkait ditangkapnya Peggy Setiawan ini kan penyidik dalam jawabannya di pra-peradilan itu kan hasil pemeriksaan psikologis ya forensik bahwa Peggy ini berbohong ya kemudian cenderung melakukan tindak pidana kan. Pokoknya hal-hal negatif itu disampaikan ya memantaskan agar Peggy ini pembunuh kan gitu. Nah ini kan merugikan Peggy ya merasa malu baik Peggy maupun keluarganya merasa malu ya dituduh seperti itu. Walaupun itu membacakan hasil tapi faktanya ini diputus di pra-peradilan Peggy bukanlah tersangkannya tidak sah kan itu. Nah sehingga hal itu bisa kami gugat secara imaterial bisa tuntut secara imaterial yang besarannya itu nanti akan kami bicarakan. Nah misalnya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar bisa jadi 5 miliar nantilah akan kami bicarakan yang terbaik bagaimana. Tak hanya itu Peggy Setiawan juga akan melaporkan saksi Ayep dan Sudirman atas dugaan pemberian keterangan palsu kepada penyidik. Menurut kuasa hukum Peggy, Ayep dan Sudirman merupakan orang yang memberikan keterangan bahwa Peggy terlibat dalam pembunuhan Fina dan Eki. Tony bahkan sempat menantang untuk mempertemukan Ayep dan Sudirman guna membuktikan Peggy tidak terlibat. Sisi pidana, kesaksian saudara Ayep dan saudara Sudirman yang mengaku bahwa Sudirman kenal dengan Peggy dan Peggy datang ke lokasi kejadian waktu itu. Nah ini kan sudah dibantah tadi sama si Peggy Setiawan bahwa tidak pernah itu bohong. Apalagi Ayep sama melihat di lokasi kejadian itu juga dibantah makanya menantang Ayep, Ayep ketemu Peggy buktikan kalau Ayep itu memang benar-benar melihat, Peggy berani berdebat kan gitu. Nah karena sudah diputus bahwa Peggy Setiawan ini bukanlah tersangka ya tersangkanya dibatalkan, maka ada langkah hukum yang akan kami tempuh untuk pidananya yaitu melaporkan saudara Ayep dan saudara Sudirman. Sementara itu Kapolri Jenderalis Dil Sigit Prabowo menyatakan menghormati keputusan pengadilan. Meski demikian pihaknya masih mendalami hasil putusan pengadilan untuk memastikan sah atau tidaknya status Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Fina. Kapolri memastikan akan segera menindaklanjuti keputusan pengadilan. Tentunya itu akan didalami ya, didalami isi dari keputusan tersebut apa, karena ini kan terkait dengan sah bedanya, peratapan sebagai tersangka dan mungkin hal-hal lain. Saya juga belum tahu isinya apa, itu yang jelas akan segera ditindaklanjuti. Pasca putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan praperadilan Peggy Setiawan, Komisi 3 DPR meminta Polri melakukan investigasi dan evaluasi kepada penyidik Pol dan Jabar. Anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Ahmad Baydowi menyebut, investigasi dan evaluasi perlu didorong untuk menjaga profesionalitas Polri yang mendapat peringkat tertinggi dalam aspek kekuasaan publik. Ya, Komisi 3 meminta jajaran kepolisian untuk melakukan investigasi terhadap persoalan maladministrasi ataupun apa istilahnya dalam penegakan hukum di kasus ini. Silahkan apakah irwasum ataukah propamnya yang turun, kenapa sampai terjadi penetapan tersangka dibatalkan oleh pengadilan. Apakah dalam penetapan tersangka itu tergesa-gesa ataupun dipaksakan sehingga menyebabkan keputusan yang tidak benar. Jadi kami akan mendorong itu untuk menjaga profesionalitas Polri. Bebasnya Peggy Setiawan dari rutan Polda Jabar tak serta merta menghentikan pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan EKI. Kini penyidik Polda Jabar dituntut menangkap 3 DPO kasus pembunuhan Vina berdasarkan putusan pengadilan 2016 lalu. Kuasa hukum Peggy Setiawan Marwan Iswandi mengaku mendapatkan informasi soal keteradaan Peggy Perong sebenarnya terduga pelaku pembunuhan Vina. Marwan bilang saat ini Peggy Perong masih berada di Cirebon, Jawa Barat. Saya mendapatkan pagi-pagi telpon dari salah seorang, nggak usah sebutin ya, anggota Intel ke atau apa. Yang jelas saya kan mantan anggota juga. Nah, jadi ada telpon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami lagi, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Ya, ada di seputaran Cirebon itulah. Usai Peggy Setiawan memenangi gugatan pra-peradilan, kini kinerja penyidik Polda Jabar di Sorok. Polda Jabar diminta mampu mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki secara tuntas dan terang benderang. Sementara soal permintaan ganti rugi, merujuk pada PP No. 92 Tahun 2015, besaran nilai ganti rugi korban salah tangkap berkisar 500 ribu rupiah hingga 100 juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV